Tawakkal itu sendiri merupakan bagian daripada furuk minal ibadah Artinya di dalam ikhtiar itu kita niat ikhtiar mentaati perintah Allah SWT Tapi dilarang ta'aluk Dilarang ta'aluk kepada apa yang kita ikhtiari Tinggalkan itu semuanya Nanti kita plong ta'widnya kepada Allah SWT Satu contoh Kita tawakkal mencari rezeki Tapi jangan sampai berakidah Nah orang ikhtiar kalau kita tidak ikhtiar kita tidak dapat rezeki Ikhtiar itu bukan Tuhan kalian bukan Tuhan kami Yang menembutkan dapat rezeki atau tidak adalah si pemberi Allah SWT Ikhtiar semata-mata mentaati perintahnya Allah SWT Bukan untuk memutuskan apa yang kita cari Sekali lagi kalau saya tidak makan mati Loh ini dari mana? Ini justru bisa menimbulkan kesirikan Nah dalam dunia kitab jami'ul usil awliya ini Tawakkal kita itu betul-betul biar bersih sama sekali Biar bersih keta'alukan kepada selain Allah SWT Jadi kita betul-betul murni kepada Allah SWT Nah kalau sudah murni kepada Allah SWT Cepat diberi oleh Allah SWT Ini seingin-seinginnya ya suwi ulai Karena apa? Saya minum obat kalau tidak minum obat ini ya ikhtiar tetap sih Semua Allah SWT Tapi ketergantungan kepada obat Ya sembuhi suwi Coba kita peleng minum obat tetap Tapi artinya lepas kepada Allah SWT Minum obat semata-mata menambah mencari pahala Karena diberintah ikhtiar oleh Allah SWT Cepat waras Itu rahasianya disitu Itu diantaranya Jadi kalau kita lepas betul-betul tauhid kita Kepada Allah SWT Langsung begitu Ya aman dunia Karena apa? Hati kita bersih Tidak tercantel itu Tidak tercantel ini Tidak tercantel Dan lain sebagainya Itulah diantara sedikit Yang bisa saya sampaikan Baptawakal di dalam jamin Ulusulillah Ya karena Khadirin ini belum tentu Semuanya dekat Pekalongan KB Ada yang jauh Mungkin malam ini juga ingin Melanjutkan perjalanannya Pulang kembali Ya semoga selamat diperjalannya Sampai ke rumah Mumpung waktunya masih Panjang untuk sampai ke rumah Itu sedikit yang bisa saya terjemahkan Supaya kita Apa namanya Dalam keliwonan ini Tetap berjalan Walaupun Beginilah Istilahnya Nanti kalau habis hari raya Insya Allah panjang umur semuanya Itu kita ketemu lagi Insya Allah di keliwonan Yang akan datang Sebagaimana layaknya kita berjalan Kami tidak berani Menutup jalan raya Masalahnya Masih ada pembangunan jembatan Jadi kita tidak berani Panjang-panjang betul Memberikan pengajian ini Kita berbagi Sebab kendaraan truk-truk besar Itu juga banyak Bis mulai Masuk Jangan sampai jadi kronit Artinya Kemacetan Karena sebab kita Harus kita berbagi Bersama-sama Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimumumkan kepada Seluruh hadirin Bahwasannya insya Allah Akan diadakan Halal bihalal Sekali lagi Di kantus solawat ini Akan diadakan Pada tanggal 2 syawal Pada tanggal 2 syawal Sesuai penetapan Hari raya oleh Pemerintah Republik Indonesia Pada tanggal 2 syawal pagi Jam 6 Akan dibacakan Pembacaan maulid dan solawat Kemudian akan dilanjutkan Pada jam 7 Tausiah Dan sekaligus sambutan Dari guru kita Maulanan Habib Muhammad Lutfi Terima kasih telah menonton